Polda Kalimantan Tengah Polda Kalimantan Tengah Polda Kalimantan Tengah sebagai bumi Pancasila memegang teguh moto Isenmulang yang berarti pantang mundur. Di wilayah Kalimantan Tengah, sinergitas TNI Polri dan stakeholder lainnya menjadi kunci dalam menjaga situasi kampikmas yang aman dan kondusif. Sinergitas tersebut juga menjadi tulang punggung pada masa pandemi ini, khususnya dalam menekan penyebaran COVID-19 sebagai implementasi Impress No. 6 tahun 2020 Tentang peningkatan disiplin dan penegakan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian coronavirus desis. Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan oleh TNI Polri dan stakeholder di wilayah Kalimantan Tengah antara lain. Penanganan COVID-19 Sosialisasi prokes di lokasi-lokasi rawan penyebaran COVID-19 Bakti sosial kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19 Maskarisasi secara serentak di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Pemberlakuan jam malam saat penerapan BSBB Menyelenggarakan rapi tes secara serentak Pelaksanaan Satgas Justisi terhadap pelanggar prokes secara kontinu Penyemprotan disinfektan Pengamanan dalam pendistribusian vaksin COVID-19 Pengawalan program vaksinasi Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat BPKM sekala mikro Sebagai wujud implementasi instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 tahun 2021 Oldag Kalteng dan Korem 102 Panjung-Panjung Membentuk posko, pos jaga BPKM Di tingkat desa dan kelurahan serta RT yang mengedepankan Babinsa dan Babinkab Tipmas Serta perangkat RT dan desa yang bertugas mendorong penanganan prokes dan melaksanakan 3T Yaitu testing, tracing, dan treatment Serta melakukan pendataan hasil tracing guna menekan dan mencegah penularan COVID-19 Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai dengan misi Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional Yaitu memberikan dukungan penuh terhadap upaya pengembalian pertumbuhan ekonomi Serta menjamin program pemerintah dalam pemulihan ekonomi Oldag Kalteng bersama Korem 102 Panjung-Panjung Melaksanakan pendampingan secara langsung Dan memfasilitasi program Nasional Pote Estet Berupa penanaman padi di Kabupaten Pulang Pisau Dan Kabupaten Kapuas Penanaman singkong di Kabupaten Gunung Mas Serta budidaya udang dan ternak sapi Kabupaten Sukamara Penanganan Karhutla Secara sinergi, Polna Kalteng dan Korem 102 Panjung-Panjung Dalam pengendalian Karhutla Yaitu secara kontinu Melakukan sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat Sampai tingkat pedalaman Melalui Babinsa dan Babinkam Tidmas Latihan pemadaman api secara bersama Penggelaran Sarpera secara rutin Pembentukan posko-posko karhutla Di wilayah rawan kebakaran Serta piat patroli bersama Penanganan bencana alam Dalam penanganan bencana alam Sinergitas Polda Kalteng dan Korem 102 Panjung-Panjung Dilakukan dengan pemberian bantuan sosial Yang dikirimkan langsung ke daerah terdampak bencana Dan menerjunkan personilnya Dalam penanganan dan pertolongan ke daerah bencana Dengan mengedepankan sinergitas dan kolaborasi Polda Kalimantan Tengah Siap mewujudkan transformasi menuju Polri yang presisi Polda Kalimantan Tengah 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 Polda Kalimantan Tengah